selamat pagi mungkin siapa? Rain bisa membantu untuk Mipintura untuk teman-teman semuanya silahkan Rain halo Rain siapa mungkin? dia ayo silahkan dia sebelum perkulian dimulai mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa mulai berdoa dapat diakhiri oke terima kasih dia pagi ini saya akan melanjutkan materi tentang tour planning saya lebih fokus lagi, detil lagi pada konteks desa wisata saya coba share tentang TA dari kakak tingkat yang kemarin yang sudah melakukan proses ujian jadi ini adalah salah satu TA yang terkait dengan tour planning perencanaan tour pada konteks desa wisata nah ini sebenarnya adalah TA berbasis project nanti kan ada adik-adik bisa memilih mana TA yang berbasis project atau memang TA berbasis industri kalau industri ya tentunya adik-adik magangnya di perusahaan kalau ini magangnya di desa wisata dan hasilnya adalah base project mungkin saya sedikit memberikan juga sekaligus memberikan gambaran tentang TA berbasis project ini nah ini adalah desa wisata desa wisata ini kalau kita bicara wisata-wisata dan desa wisata berbeda ya kalau desa wisata ini disitu ada seboran destinasi daya-daya kemudian menjadi sebuah paket menjadi sebuah paket wisata ini namanya desa wisata disini mengambil lokasi di badian mungkin adik-adik sudah pernah kesana melihat kondisi yang ada di badian ya seperti itu ini kagak tingkat yang kemarin tangkatan 2018 dan itu sudah lulus kemarin dan menjalani proses simik sidang kita langsung ke dalam proses ini pembahasannya di dalam pembahasan nanti kita bisa memahami proses pembuatan sebuah paket tour spesifik pada desa wisata dalam kegiatan makam adik-adik harus melewati fase-fase fase-fase ini akan menentukan keberhasilan dari perencanaan tour artinya tour itu tidak hanya kita berbicara jarak panjang maksudnya jarak misalnya ke Jakarta atau ke Bali atau ke Jogjaan dan sebagainya tapi kita ini bisa melakukan tour itu ke desa wisata karena konteks sekarang ini sudah ada perubahan paradigma sudah banyak menyasar aktivitas yang berproses lingkungan dan masyarakat yaitu yang sekarang ini sudah mulai digalakkan seperti itu jadi konteks badian ini salah satunya adalah kegiatan tour yang melibatkan masyarakat dan potensi yang ada di sekitar di daerah di desa badian hal yang paling utama yang memang harus dilakukan itu adalah yang pertama ini adalah memang harus kita mencari informan kunci untuk membuat sepatu tour itu khusus di suatu desa suatu desa mempunyai suatu keunikan itu kan yang lebih paham itu adalah pertama adalah ya pemanggut kepentingan disitu pemanggut kepentingan siapa pemanggut kepentingannya adalah kepala desa kepala desa perangkat desa itu sebagai pemanggut kepentingan kemudian aspek yang kedua itu adalah BUMDES ketua BUMDES pengelola BUMDES karena BUMDES itu yang memiliki atau sebagai pihak yang mengelola keuangan di desa dan itu tugas mereka adalah merencanakan dan mengelola keuangan ya diperuntukkan untuk apa sih keuangan yang ada di desa itu entah itu untuk parisata entah itu untuk sosial entah untuk lingkungan dan sebagainya itu kan semua dari BUMDES ya kemudian yang tidak kalah penting adalah ke Pogdawis apabila sudah ada disitu kalau belum ada itu menjadi kita mencari informan yang lain itu informan kuncinya itu adalah kepala desa, BUMDES, dan Pogdawis itu adalah yang harus dicari pertama kali disitu karena yang paham adalah tiga orang ini tiga ahal ini yang lebih mengerti konteks kalau kalian ada disitu informasi apapun terdekat dengan desa ya pastinya tiga orang ini paham jadi kita harus seperti itu jadi kalau ada yang nanti membuat tour berbasis desa wisata entah kemana di daerah mana yang lain yang kita dicari adalah yang pertama ini adalah ya kepala desa kemudian BUMDES dan Pogdawis ya jadi mereka lebih lebih memahami konteks konteks sekolah kalah yang disitu kemudian dari hasil informasi yang kita dapatkan dengan dengan FGD atau mungkin diskusi atau bentuknya wawancara kita bisa membuat sebuah kebutuhan ya rangkaian kebutuhan apa yang akan kita dapat duangnya artinya kita harus mencari apa selain yang sudah diinformasikan oleh pihak-pihak informasi kunci tersebut ya seperti misalnya disitu tentang ada sebuah misalnya seperti ini home industry misalnya home industry seperti apa ya harus kita lihat membuat tour itu kita harus lihat kita cek pembuatan home industry keripik khas misalnya badian seperti itu kita lihat konteksnya adalah apakah disitu menyediakan atraksi atraksi proses pengolahan dari bahan baku sampai dengan proses pengemasan ya seperti itu apakah ada kita buat checklist kebutuhan seperti apa disitu kelayakannya seperti apa home industry nanti kan semua misalnya ada home industry kemudian sangkar kejenian kemudian ada kuliner dan sebagainya kita membuat daftarnya kemudian kita checklist kelayakannya kita checklist fasilitas yang mereka punya atraksi yang mereka sejuk dihukurkan dan sebagainya kita checklist itu menjadi bahan evaluasi nantinya setelah balik dari sini untuk kita diskusikan kembali apakah kategori home industry ini menarik atau tidak menurut kacamata kita dulu menurut kacamata kita dulu mana yang menarik mana yang tidak mana yang kurang kalau yang sudah menarik bagaimana meningkatkan kualitas atraksi yang sudah disuguhkan aktivitas yang sudah disuguhkan mana yang belum optimal bagaimana caranya kemudian sekiranya misalnya home industry tidak menyuguhkan suatu proses yang memang masih terlewatkan misalnya bagaimana apakah bisa kita tambahkan proses itu dari industri itu jadi tentunya harus koordinasi lebih matang lagi dengan pengelola home industry seperti itu itu sebagai cara sebut contoh itu nanti bahan evaluasi agar kita membuat perencanaan tour itu khusus di desa wisata itu benar-benar optimal jadi tidak hanya segedar kita melihat kemudian oke kita bisa apa namanya kita masukkan ke dalam tour paket misalnya sebetulnya tidak akhirnya kalau memang kita jual bukan malah kesan yang kita dapatkan oleh wisatawan tetapi mungkin ya yang grundel ya wisatawan yang tidak merasa senang atau mungkin merasa terkesan dengan yang kita sukukan jadi kita harus benar-benar optimal dalam pengemasan sebuah paket tour seperti ini ini hanya level level desa level terbawah pembuatan paket tour level terbawah nah ini observasi kemudian wawancara dengan pengelola seperti itu juga harus dilakukan ya apabila mereka butuh sesuatu peningkatan apa informasi feedback yang mereka inginkan dari kita tentunya harus mungkin diadakan FGD FGD jika memerlukan ya FGD kenapa tidak FGD dengan ya si kuliner pengelola kuliner pengelola UKM pengelola sanggar pengelola yang lain perkebunan dan sebagainya kita FGD bareng jadi mereka itu bisa nanti paham ya tentang apa rencana kita seperti apa kemudian apa yang harus mereka siapkan dan sebagainya jadi seperti itu ini setelah hasil observasi identifikasi potensi dan masalahnya ya pak kemudian nanti kita bisa mungkin mengadakan FGD ya seperti itu nah FGD itu mungkin ada kebutuhan ya kebutuhan seperti itu salah satunya adalah pelatihan ya kebutuhan pelatihan jadi kita ini bisa memberikan pelatihan pelatihan seperti apa ya pelatihan misalnya bukan secara teknis kita misalnya pengemasan bukan tapi karena kita punya kemampuan disitu tapi bagaimana pelatihan agar mereka itu sadar dengan aktivitas wisata mereka jadi mereka itu diberikan pemahaman menyuguhkan sesuatu yang memang benar-benar yang terbaik bukan ala kadarinya bukan ala kadarinya artinya ya ini sudah tidak apa ya mereka tidak berusaha untuk menggrib kembali meningkatkan kualitas tampilan mereka ya itu yang pentingnya paling penting disitu adalah bagaimana kita memberikan penyadaran atau sadar wisata kepada para UKM kuliner itu agar mereka ya tidak hanya sebatas itu tapi bagaimana mereka berusaha kreatif meningkatkan kualitas produknya ya kadang-kadang kebanyakan adalah mereka merasa kita ya oh ini sudah cukup gitu loh sudah cukup dengan mereka yang sudah lakukan pada dasarnya itu kurang menarik di mata kita sebagai mungkin kita angkat sebagai kita sebagai wisatawan kurang menarik ini perang kita perang kita bagaimana memberikan penyadaran pelatihannya bukan memberikan pelatihan kuliner pengelolaan kuliner tapi bagaimana kita ini mengemas aktivitas disitu menjadi sesuguhan tidak hanya menjual produknya tapi suguhan aktivitas ya seperti itu ini adalah bentuk pelatihannya tapi kalau seandainya misalnya kulinernya itu butuh pendampingan terkait dengan bagaimana membuat jubah menu-menu khas disitu ya kenapa tidak tapi kita bukan pendampingan prosesnya tapi kita harus mendatangkan orang ya ahli disitu ahli kuliner misalnya untuk masuk disitu jadi perlu diledakan juga berbagai macam kegiatan kemudian terakhir mungkin adalah diskusi kembali ini penting jadi kita pemantapan terus komunikasi identifikasi kemudian analisis kemudian kita melakukan FGD kemudian kita diskusi kembali dan sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting bagi perumusan sebuah paket wisata pada desa wisata karena itu memang harus kita karena memang kita penyadaran sadar wisatanya yang pertama kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka itu apa ya tidak merasa hanya sekedar menjual produk ya tapi bagaimana itu mereka itu bisa memberikan sebuah apa ya transfer keilmuan bagi wisatawan itu yang paling penting juga dan karena itu kalau ada transfer keilmuan untuk pada wisatawan wisatawan dipastikan akan merasa senang merasa berkesan ya transfer keilmuan biasanya transfer keilmuan bagaimana membuat kuliner berbahan misalnya itu disetukan banyak durian misalnya seperti itu kuliner durian khas badian misalnya seperti itu jadi ada hal yang unik itu adalah transfer keilmuan karena mereka sudah punya keahlian disitu kemudian mereka transferkan keilmuannya kepada wisatawan itu akan pasti berkesan karena niatnya adalah untuk bertransfer keilmuan jadi itu yang mereka bisa kita lakukan seperti itu jadi aktivitas kalau ada di emangang di suatu desa wisata dan usung-usung adalah membuatan tur berbasis desa wisata ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dilakukan jadi kemudian setelah selesai semua diskusi itu kita membuat membuat rancangan membuat rancangan paket tur paket tur desa wisata paket tur desa wisata tentunya adalah basisnya adalah dari yang kita lakukan sebelumnya FGD diskusi itu yang harus kita olah dari hasil seperti itu kita olah jadi suatu draft paket wisata paket wisata kita diskusikan kembali kepada pihak yang terkait disitu artinya apakah paket yang kita buat ini bisa untuk mereka apa ya kasar mereka itu juga harus siap jangan sampai kita sudah siap dengan paket yang kita buat ternyata mereka tidak tidak apa ya tidak siap gitu kita membuat paket kuliner masukkan kuliner dalam paket kita ternyata kuliner tidak siap akan menjadi permasalahan ya pasti akan menjadi permasalahan jadi kembali kita diskusikan lagi dengan biaya terkait terkait dengan draft paket wisata kita buat jadi mereka itu bisa paham mengerti seperti apa kemudian juga kita harus membahas harganya tarifnya tarifnya itu juga harus kita identifikasi karena mereka misalnya satu makanan misalnya disitu untuk misalnya pecel disitu mungkin dianggap misalnya 7.000 kita atur ya kita kita buatkan menjadi 10.000 ya 10.000 kemudian ada kas 7.000 itu sudah untung misalnya si pemilik kuliner itu sudah merasa untung dengan 7.000 itu nah kemudian yang 3.000 misalnya kita buat gridnya itu harganya per packnya 10.000 yang 3.000 bisa untuk kita gunakan untuk kasnya pokdaris seperti itu jadi ada win-win solution jadi semua terkodinit oleh pokdaris yang ada disitu jadi pedagangnya untung atau pemilik kuliner yang untung bahwa kemudian produknya juga mendapatkan kas di desanya seperti itu jadi apabila orang membeli paket itu sudah masuk ke dalam apa ya keuntungan ya keuntungan dari yang dimiliki oleh masing-masing pihak itu salah satunya itu terkait dengan harga ya itu harus disusukan di awal SGD itu jadi semua didiskusikan jangan sampai kita membuatkan membuatkan harga sedangkan mereka tidak tahu atau mereka merasa bahwa ini terlalu murah ini terlalu mahal dan sebagainya akhirnya juga kembali ke kita ya kemudian ini proses-proses ini juga harus banyak dilakukan jadi tidak hanya sekedar 1-2 kali 3 kali tidak tapi banyak kali disitu jadi tapi hasil yang kita dapatkan artinya adalah paket wisata yang memang benar-benar settle ya benar-benar mapan artinya paket yang dalam kurun waktu pendek itu bisa berubah karena kita sudah memberikan dasar yang kuat terhadap paket yang kita buat artinya dasarnya mereka siap semua pihak yang ada di dalam paket itu siap itu yang paling penting jangan sampai di tengah jalan si kulinernya ngambul karena mungkin merasa halganya kurang bagus misalnya kurang menguntungkan buat mereka akhirnya mereka ngambul dan sebagainya merubah lagi kembali lagi kita harus mencari lagi kuliner yang lain seperti itu jangan sampai kalau bisa paket yang kita buat itu berkelanjutan jangka panjang maka harus benar-benar mapan benar buatan paket levelnya seperti ini karena memang sedikit konteksnya berbeda kalau kita bicara paket misalnya tur ke Bali tur ke Jok sebagainya karena ini memang konteks kolakalan jadi harus lebih banyak kita berhadapan dengan masyarakat seperti itu kemudian ini yang harus juga diperhatikan adalah pembuatan setelah semua selesai proses selesai sampai terbuatkan paket kita harus juga menyediakan flyer flyer itu adalah sarana promosi untuk kita seberluaskan baik itu menggunakan WA media sosial dan lainnya jadi kita harus membuatkan itu karena memang kalau kita kembali lagi ke tugas akhir berbasis projek hasilnya tidak hanya paket tetapi hasilnya adalah salah satunya adalah luarannya adalah flyer seperti itu flyer untuk diseberluaskan seperti ini bentuknya kita langsung masuk ke dalam ini tahapan-tahapannya ini sekilas saja tahapannya mungkin ada sesuatu yang hilang tapi bisa ini gambaran umum saja gambar umum dari observasi kita melihat langsung di lapangan desa badan itu apa kemudian disitu ada potensi apa kemudian ada dari potensi itu kira-kira mana yang udah optimal mana yang masih dalam tahap pengembangan masih yang belum atau berpeluang kita bisa identifikasi nah kemudian baru nanti kita bilah-bilah kembali nomor optimalan seperti apa sih yang belum optimal kemudian yang kurang yang kurang ini apakah bisa kita tingkatkan untuk menjadi lebih bagus lagi sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam paket semuanya kita identifikasi kemudian baru setelah diidentifikasi semuanya baru kita berusaha untuk menjebakkan paket-paket yang membuat draftnya dulu kemudian kita kita sampaikan ke pihak yang bersangkutan kemudian baru kita diskusikan FGD berapa kali dua kali tiga kali baru nanti muncul sebuah paket yang memang benar-benar settle seperti itu ini prosesnya ini adalah contoh-contoh yang memang bisa diambil dari berbagai macam sumber ini adalah contoh paket disitu ada potensi ternak sapi jadi ternak sapi disitu ada beberapa ternak yang memang bisa atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai aktivitas tur berbasis edukasi jadi ini adalah tur pada saat berada di lokasi jadi kita belum membahas tur pada saat kita mungkin berada di Jember misalnya kita berangkat jam berapa seperti itu tapi ini adalah kita sudah berada pada suatu tempat di desa badian dan pukulnya sekian pukul 9 jadi kita harus mungkin perjalanan dari Jember kota misalnya ke badian berapa menit misalnya atau berapa jam jadi kita harus sebelumnya kita harus mengkrit itu nah ini durasi waktu berada pada saat sudah berada di desa badian ya ada beberapa paket salah satunya adalah paket pakan ternak ya dari dalam tentunya sebelum kita membuat paket ini kita harus diskusi dengan pengelola peternakan di situ kira-kira sebelumnya juga kita harus melihat konteks peternakan yang ada di situ kira-kira dari proses ini bisa proses peternakan ini bisa gak kita jual baru kita create kita buat draftnya kemudian kita sampaikan kepada pengelola kira-kira berkenan atau tidak apabila kita membuatkan paket edukasi berbasis pakan ternak ini beserta harganya jangan lupa ya harganya juga kita sampaikan karena mereka pastinya ingin tahu manfaatnya apa sih buat mereka ya manfaatnya yaitu adalah selain apa ya transfer keilmuan tentunya adalah mereka mendapatkan profit dari penjualan paket siapa guide-nya mereka sendiri seperti itu pengelolaan siapa pengelolaan totalnya adalah Bogdarwis jadi mereka tetap berada dalam ranah Bogdarwis sebagai pengelola aktivitas wisata yang ada di Desa Badian seperti ini jadi ada kita tawarkan mungkin ini kita tawarkan dulu ya apakah apakah ini berkenan dengan rute seperti ini ya apakah tidak apakah ada yang di skip atau ada yang mungkin ditambahkan ya tapi kita koordinasi dengan pengelola pakan terlaksapi tersebut ya ini adalah bagian dari pembuatan rutenya ya seperti itu jadi ini hanya satu paket pakan ternak satu paket pakan ternak ya silahkan saya jadi ini adalah paket satu paket pakan ternak saja nah ini bentuk yang memang harus dibuat kalau TA berbasis project selain tadi membuat sebuah paket juga desain layar ya desain layar seperti ini ya juga dicantumkan harganya berapa kemudian apa namanya informasi informasi mungkin bisa didapatkan kemudian hal-hal lain-lain ya seperti misalnya touring ikut tour guide kontrol dan sebagainya juga harus disampaikan ke dalam bahaya ya memang kita tidak berjalan hanya pada ranah pembuatan paket bagaimana kita juga harus bagaimana menyiapkan bahan-bahan untuk promosi ya seperti ini ya kemudian ini ada paket wisata edukasi kelinci ya ada paket wisata edukasi kelinci ya jadi disitu bisa kita buatkan paket khusus untuk edukasi kelinci ya sebenarnya disini mungkin ada paket lagi ya ada paket paket lagi misalnya ini adalah paket sewa gazibu misalnya paket sewa gazibu seperti ini ya disitu mungkin ada potensi gazibu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rapat ya ya itu bisa kita buatkan kita buatkan paketnya nah disini mungkin sangat terbatas artinya tidak ada kuliner mungkin misalnya disitu ya belum ada kulinernya mungkin bisa nanti kita bisa carikan sehingga paket yang ada di desa badian itu tidak hanya spasial seperti sebenarnya artinya edukasi kelici kemudian tadi pakanternak mungkin ada hal-hal yang lain bisa ditemukan disitu dan bisa menjadi sebuah paket khusus untuk desa wisata badian kalau ini kan masih sebatnya lokal artinya lokal itu konteks hanya kelinci kemudian suatunya lagi paket untuk pakanternak dan sebagainya tapi kita bisa mengolah paket itu dalam satu desa ya membuat rute dalam jadi banyak hal dalam satu desa itu yang berpotensi untuk pengembangan sebuah desa wisata itu pasti banyak hal yang bisa kita kritis itu kesiapan dari desa itu untuk menjadi sebuah desa wisata itu bisa kita jual ini kan hanya spesifik pada satu tempat kelinci dan olahan pakanternak jadi seperti itu mungkin kita bisa mengkrit rute misalnya dari kelinci kemudian sampai kemudian nanti kemudian dari rute kelinci kemudian kita masuk ke rute lahan pakanternak ya jadi kita bisa menciptakan banyak paket di dalam satu desa itu sendiri ya oke ini ini sebagai salah satu contoh jadi adik-adik mungkin di desanya masing-masing memiliki seperti ini memiliki dan saya yakin pastinya memiliki keunikan ya tapi memang berbeda-beda potensinya berbeda-beda dan itu levelnya juga berbeda-beda tergantung kita sendiri sih kemampuan kita bagaimana menjalin komunikasi berkoordinasi dengan berbagi di situ agar mampu kita optimalkan kita jual ya yang potensi yang ada itu kita jualkan ya masalah laku atau tidak itu nanti urusan nanti karena kita paket kita yang kita buat itu bagus optimal ya kemungkinan pastinya akan akan laku ya akan banyak orang yang akan datang ke situ itu yang harus diperhatikan jadi memang harus panbenar ya terkait dengan pembuatan paket khusus untuk di desa misalnya seperti ini jadi ini konteksnya adalah lebih spesifik pada satu tempat dan dalam satu tempat itu ternyata memang ada banyak aktivitas yang bisa dijual ya aktivitas yang bisa dijual tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi pengelola yang ada di situ namun tentunya jangan sampai lupa bahwa di situ ada pokdarwis dengan pokdarwis itu adalah pengelola aktivitas yang wisata yang ada di desa ya tentunya pakat ternak pengelolaan pakat ternak pengelolaan klinci tadi itu bagian dari aktivitas parisata yang ada di desa sehingga tetap menjadi koordinator utamanya adalah di pokdarwis yang menjual paketnya adalah pokdarwis ya agar tidak muncul suatu permasalahan kedepannya berdiri sendiri seperti misalnya pengelolaan pakatan karena mereka merasa lebih powerful misalnya mereka berdiri sendiri menjual paket sendiri tidak masalah sebenarnya tapi akhirnya akan menciptakan sebuah cap-cap huru ya jadi ada baiknya tentunya memberikan pemahaman juga kepada masing-masing pihak pengelolaan itu agar mereka juga paham tugas dari pokdarwis ya seperti itu jadi inilah bagian dari aktivitas pembatan tour di desa wisata ya kalau kita bicara seperti ini sebenarnya ini adalah wisata desa kalau kita seperti ini konteks lokalanya bukan desa wisata tapi wisata desa karena mereka menjual paket per spot ya per spot menjual bukan paket menjual seperti tiket masuk ke spot ini tiket masuk ke spot bahkan tiket masuk ke spot nya kelinci seperti itu jadi itu namanya wisata desa kalau kita bicara desa wisata kita mengoptimalkan potensi yang ada di situ masyarakatnya kita kita jual kemudian budaya yang kita jual kemudian alamnya kemudian minat khususnya apa dan sebagainya jadi ke dalam suatu paket khusus paket khusus desa wisata badia ini ini masih konteksnya dalam wisata desa oke dari sini ada hal yang ditanyakan silakan adik-adik mungkin ada yang tertarik untuk nantinya membahas masalah tugas asib berbasis TA seperti ini silakan kalau ada yang ditanyakan saya pak nabila silakan nabila itu pak berarti itu termasuk ke magang bersama aku darwis ya pak ya benar sekali magangnya berdua ini magangnya rombongan ya sebenarnya magang sendiri bisa tapi ini kebetulan izah ini magangnya ber lima kalau enggak ber empat jadi di desa badan itu ada sekitar empat anak mereka magang di situ ke pokdarwis jadi aktivitas mereka seperti ini sama pastinya ini aktivitas keseharian mereka ini aktivitas keseharian mereka bentar aktivitas mereka seperti ini sama pastinya mereka tidak mungkin berdiri sendiri dalam satu tempat ini mereka pasti ketemu ke para desa tidak mungkin sendiri pasti berempatin mereka datang ke situ kemudian mereka diskusi apapun yang mereka lakukan sama meskut laporan akhir mereka pasti di sini pasti sama laporan akhir mereka pasti sama di awal awal kemungkinan mereka sudah masuk ke dalam konteks pengambilan tema karena masing-masing akan mengambil tema khusus ada yang mungkin si isa ini membuatkan paket satunya roviki mungkin pembuatan apa ya promosinya satunya lehli itu mengambil apa beda lagi jadi empat-empat itu berbeda tapi keseharian mereka itu bareng disini misalnya ketemu dengan pak ini ya pasti bareng ketemu dengan pak ini pasti bareng karena mereka akan diskusi baru disitu baru nanti mereka akan melihat konteks pengambilan temanya apa jadi membagi diri sebenarnya kalau kita bicara TA berbasis project ini lebih ringan lebih ringan lebih cepat karena mereka kita bekerjasama apa ya bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disitu dengan berbagai tema-tema gitu loh dan mereka saling saling diskusi di antara empat anak ini empat anak ini saling berdiskusi kira-kira apa yang masih kurang berarti saling support seperti itu jadi kebanyakan yang saya perhatikan ada dua grup yang berbasis TA yang satunya di badir yang satunya di mana di perbatasan jember bapak yuangi itu itu lebih cepat sih sebenarnya mereka udah lulusan bahwa yang berbasis project sepertinya semua yang berbasis project ini udah lulusan cepat mereka karena emang saling proses mereka itu adalah saling mensupport satu sama yang lain ya seperti itu kalau sendiri gitu pak gak apa-apa gak apa-apa dan masalah jadi fokus ngambil fokusnya mau ngambil apa gitu aja kan dipetani loh dari awal kita datang ke situ kita metani apa sih masalah misalnya disitu ternyata belum punya paket ya kita buatkan kayak gini aja kita buatkan paket seperti ini contohnya ini sudah selesai ini sudah selesai udah gak apa revisinya gak banyak kalau kita bicara TA berbasis project ini revisi revisianya pertanyaan juga gak terlalu banyak yang penting kita sukukan kita melakukan apa namanya kita magang disitu apa yang sudah kita lakukan ada buktinya kita diskusi kemudian AFGD kemudian kita apa namanya kita membuatkan draft draft untuk kepisahan saya kemudian kita kembali lagi diskusi dan sebagainya itu ada buktinya kita tunjukkan sudah selesai hasil akhirnya adalah ini yang pas ditanya dosen itu adalah ininya ini flyer hasilmu apa selama magang disitu membuat seperti ini hasilnya ya ini sudah selesai kalau tidak kita membuatkan namanya video kita videokan jadi proses kita selama perjalanan kita misalnya diskusi kemudian kita membuatkan draft kita ngobrol dengan pengelola misalnya pengelola sapi tapakan ternak ini kita membuatkan sebuah misalnya kita berusaha untuk teman kita misalnya teman kita kita ajak ke situ sebagai wisatawan kita videokan respon mereka seperti apa ya itu sudah jadi sudah bentuknya jadi selain selain bentukan flyer kalau kemarin memang sempat disampaikan hasil dari project itu dividiokan dividiokan ya maksudnya seperti itu artinya proses dari awal kita datang kita diskusi kita videokan kita rekam sendiri kemudian nanti kita potong-potongnya masalah itu kita potong-potong kemudian kita proses melihat ini kelinci misalnya proses misalnya pemberian makan kelinci kita videokan kita videokan kita buat seperti video profilnya misata badian misalnya seperti itu jadi ujung-ujungnya adalah nanti gambaran besar kegiatan kita selama makan di desa badian itu jangan lupa jangan lupa itu video itu jangan lupa selain foto ya foto-foto ini juga penting sangat penting sekali tapi yang juga tidak kalah penting adalah video karena yang ditanyakan kemarin oleh dosen-dosen adalah videomu mana kalau videomu sudah ada baru di upload di youtube ya seperti itu jadi lebih mudah itu berarti harus nyata ya Pak misalnya misalnya kan dia buat paket wisata tadi itu sama flyer ini itu nyata untuk wisata tersebut ya Pak di desa tersebut atau gimana iya harus nyata jadi artinya ini kan bisa kita terapkan saya bila itu makan di desa yang memang ada kemiripan dengan desa yang sudah berkembang kita kita tiru aja kita imitasi ATM kita terapkan yang sudah maju itu ke tempat yang kita magang itu itu lebih mudah lagi misalnya disitu ada paket misalnya paket apa misalnya dan itu kayak mirip kita bisa buatkan kita bisa sampaikan ke pengelola desa dan sebagainya jadi ada hal real yang kita lakukan kalau misalnya di desa itu belum ada pokdarwis belum ada pokdarwis kita coba buatkan itu sudah bentuk bentuk nyata projek kita membuat pokdarwis yang ada disitu itu projek sudah artinya kita sudah membuat sesuatu yang real disitu inilah bentuknya SK nya dari mana ya Pak kandes kalau pokdarwis itu desa ya SK desa sudah real disini nanti dicantumkan misalnya kalau disitu belum ada pokdarwis ya disini sudah nanti dilampirkan bukan kita membuat layar lagi tapi kita membuat pokdarwis membuat pokdarwis disitu disitu dilampirkan nanti tutur kepengurusan pokdarwis desa A ketuanya siapa sekretarisnya siapa bendarinya siapa dan sebagainya disitu dibawanya nanti kita lampirkan apa SOP nya masing-masing seksi tugasnya apa disitu ada videonya ya kita videokan pada saat KTFGD pada saat kita ngobrol dengan Pak Kades pada saat kita pengesahan SK desainnya itu didokumentasikan di videokan sudah selesai Pak Pak kalau itu bekerja sama-sama maksudnya magang sama pokdarwis di daerah sendiri kayak gitu boleh apa enggak Pak ya boleh tidak masalah tidak masalah nanti dari situ nanti ada hasil yang kita buat ujung-ujungnya memang harus ada sesuatu yang real artinya sudah sesuatu yang memang seperti ini sudah cukup kok kemarin ini enggak ada permasalahan kok hanya Iza ini tidak ada masalah hasilnya pakai tadi kemudian ini flyer layar tinggal buat nanti pakai kanva cukup sudah selesai beres sudah harus apa harus ada projek gitu ya harus ada projek projek seperti ini prosesnya dan mereka sebenarnya makang di tempat ini kan enggak setiap harinya kesana ya tapi mereka itu kan apa ya kesepakatan dengan projek artisnya misalnya mereka ada kegiatan bersih-bersih ya kita datang disitu bersih-bersih kemudian ada sesuatu disitu misalnya membantu penjaga loket disitu ya kita bantu disitu kemudian ada kegiatan administrasi yang masih belum rapi ya kita bantu disitu tapi ujung-ujungnya adalah kita tema kita apa nanti yang kita ambil kalau tema kita nanti tujuannya datang buat paket seperti ini hasilnya atau mungkin disitu ada pembenahan secara administrasi tentang pokdarwis ya kenapa tidak ujung-ujungnya adalah kita mau truk-turkan pengurusan baru pokdarwis yang ada disitu misalnya jadi jadi banyak jadi banyak hal kalau kita berbicara tentang TA berbasis projek khusus terkait dengan ini tour planning seperti ini ini tour planning nya jadi ada hasil bukan hanya segedar laporan makang kalau laporan makang di industri kan keseharian ya kita keseharian ngapain gitu loh hari pertama kita misalnya misalnya di makang di event organizer misalnya kita ngapain ya kalau event nya kebetulan banyak kegiatan jadi ya enak gitu artinya hari pertama kita membantu desain hari kedua kita bisa apa gitu tapi kalau event nya event organisa nya jarang kegiatan itu akan sulit buat kita artinya kegiatan kita keseharianya membingungkan buat kita sendiri makanya jangan sampai ada adik nanti TA nya kebingungan disini karena di bab 4 ini adalah inti dari ini loh keseharian ini loh ini yang paling nanti paling pertama mungkin dilihat oleh para dosen praktek keseharianmu apa pasti dilihat disini nah disini ngapain itu dilihat gitu loh ya jadi ini yang kalau memang magang itu kalau memang adik-adik nanti magang di tempat yang memang tidak ada kegiatan ini pasti sulit disini khas tidak mau ngarang indah ini sulit kecuali kalau yang banyak kegiatan hari pertama saya bantu misalnya di hotel ya ada kegiatan event disitu ya kita bantu disitu kalau itu event kan gajang panjang gitu bisa seminggu dua minggu persiapannya misalnya seperti itu ya cukup lumayan ini sudah selama dua minggu sudah full ini konteksnya isinya seperti itu itulah masalahnya tapi kalau kita magang di tempat yang banyak kegiatan ini tidak ada masalah entah di perusahaan atau di desa wisata atau mungkin di destinasi tidak ada masalah jadi itu bedanya ya TA berbasis projek sama TA berbasis industri ya seperti itu ini ini sedikit gambaran perbedaannya gitu ya mau tanya lagi Pak ya silahkan itu misal kalau di di desa tersebut ya ada wisata itu belum belum terlalu itu itu sudah menjadi wisata gitu Pak tapi dia itu belum berkembang gitu Pak masih mau diperbaiki kayak gitu kan bisa ya Pak ya itu malah lebih lebih bisa lagi lebih bisa lagi karena memang gini TA berbasis projek itu diperuntukkan bagi tempat yang memang belum optimal jadi peran kita masuk ke suatu tempat itu apa hasilnya apa manfaatnya buat mereka gitu loh Iza ini kan mereka belum punya kasarannya ya di tempat di desa wisata badan ini sudah ada banyak potensi tapi belum punya apa belum punya paket belum punya paket belum punya flyer kasaran gitu lah Nabila pikirannya jadi apa yang kita lakukan ya kita buatkan paket seperti ini kan belum ada di sana pastinya kita buatkan flyer seperti ini untuk promosinya jadi itu itu adalah bagian dari optimalisasi misalnya ya nanti Nabila magang di badan seperti ini kan sudah ada ini sudah ada layar sudah ada paketnya nanti kan agak kesulitan Nabila misalnya aku magang di badan besona ini kakak tingkat sudah membahas masalah ini paket wisatanya yang satunya lagi sudah membahas promosinya yang satunya lagi sudah membahas masalah yang lain tata kelolanya akan kesulitan jadi lebih baik kalau memilih suatu tempat itu yang memang benar-benar baru dan potensial untuk kita kembangkan gitu loh karena memang belum ada di situ di situ misalnya di tempat di sekitar Nabila di situ misalnya ada desa yang memang masih tahu tapi kok desanya itu banyak potensi ya di situ yang tak lihat tapi kok belum optimal apa yang kurang di situ sudah ada pokdarwisnya kita masuk di pokdarwisnya di situ di dalam pokdarwisnya ternyata masalahnya adalah mungkin internalnya kurang isinya orang tua semua kita update misalnya pokdarwisnya kita update isinya dengan anak-anak muda itu sudah basisnya adalah projek karena hasilnya adalah kepengurusan pokdarwis yang baru seperti itu itu bagian dari jadi lebih baik kita memakang di suatu tempat yang memang caranya belum dirambah oleh orang lain orang di situ masih belum dilihat jadi nanti ujung-ujungnya kita akan ada manfaatnya peran kita di situ ada manfaatnya seperti itu kalau nabi memakan di badian pasti akan kesulitan lagi karena di situ sudah dibuatkan atau mungkin misalnya nabi bila makan di badian ingin mengembangkan TA-nya Iza ini misalnya ini kurang Iza ternyata membahas masalah petanakan sapi dan keleki tapi di situ ternyata ada kuliner misalnya durian kita buatkan kita kembangkan selain yang sudah ada tidak salah yang penting kita ini jeli-jeli melihat nanti kita membahas apa di situ biar cepat kegiatan TA itu biar cepat intinya cepat kalau kita lambat di TA otomatis akan ketinggalan seperti itu kalau tergantung kebutuhan Nabila mau seperti apa melihat dulu sambil jalan melihat dulu perkembangannya itu pikiran saya seperti itu gitu Nabila iya Pak mau makan di situ di mana rencananya iya Pak di Podarwis di sini di mana di daerah sendiri di Kalibaru Kalibaru di sebelah mana itu Pak Kalibaru setelahnya Jember itu Pak daerah Gendrum setelahnya Gendrum setelah Gendrum ya terus ada Pak Dharwis tadi ada Pak ada ya dilihat dulu perkembangannya di situ kira-kira apa yang kurang nah itu nanti makan di situ enggak salah menurut saya bisnisnya adalah projek tentunya apa projeknya yang akan diambil mulai dari sekarang harus dipikirkan biar cepat nantinya apa gitu loh jangan sampai kita nanti sudah makan baru bingung apa ya mulai dari sekarang harus dipikirkan sebelum makan harus dikomunikasikan dengan mereka kira-kira Pak Bu di situ kira-kira butuh apa gitu loh itu yang paling penting sih sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu loh bukan kebutuhan kita kita butuh dana tidak usah ngapain kita menyediakan dana kita butuh misalnya kita bisa pelatihan SDM kita bisa apa namanya membuat paket kita bisa yang penataan misalnya relokasi dan pedagang misalnya harusnya seperti ini penataan layout dan sebagainya itu bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan bukan kita siapannya pendidikan dana dan sebagainya jadi harus di petakan dari sekarang kalau ingin mekan di situ harus di sudah ada gambaran sih Pak sudah ada gambaran ini beneran tidak apa-apa itu aja difokuskan nanti difokuskan di situ mulai dari sekarang sudah harus mulai dicicil gitu loh karena emang kita harus persiap mesiapkan diri dari awal itu lebih baik daripada nanti kita sudah jauh kemudian baru kita mulai persiapkan jangan mulai sekarang persiapkan nanti setelah selesai setelah selesai magang atau belum selesai magang sudah selesai tugasnya nyaman sudah enak gitu kalau menurut saya pikir aku gitu soalnya kemarin kan saya tanya Pak Indra kalau misal magang di pokdarwis daerah sendiri gimana oh kalau kayak gitu tanya bunanta aja gitu katanya iya gak apa-apa tanya bunanta tapi Pak Pandu bisa juga kan kalau dari Pak Pandu kalau saya gak masalah kalau saya gak masalah tapi gak apa-apa tanya ke bunanta gak masalah kalau saya kalau saya pribadi malah seneng kalau THA berbasis proyek seperti ini karena emang langsung bersentuhan dengan masyarakat artinya masyarakat itu mendapatkan manfaat dari situ feedbacknya ada kayak misalnya kemarin si yang magang dimana itu sebelum mau garahan itu lah kan ada kiri jalan itu Pak oh iya Pak pinus pinus itu lah oh iya pinus 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 itu kan belum ada video profilnya salah satunya si mirsa itu membuat videonya dia jadi talent sama siapa sehingga ambil videonya si senta kalau gak salah jadi saling mereka berempat juga kalau gak soal jadi mereka saling melengkapi awak mu jadi ini apa namanya talentnya kemudian ini sepot-sepot yang mau diambil aku sih mencoba videonya gitu mereka saling tapi itu temanya yang diambil oleh mirsa gitu loh maksudnya di sisi lain si senta itu membahas masalah promosinya buat rutenya dan sebagainya nanti teman-teman dari si mirsa dan sebagainya yang jadi talentnya itu ya membantu si senta untuk membuat rute jadi saling saling apa yang saling membantu kalau banyak banyak orang disitu tapi kalau Nabila sendiri tidak masalah tapi yang mengambil yang yang benar-benar simple saja yang sekiranya tidak membutuhkan bantuan orang lain yang sekiranya ya seperti inilah membuat membuat paket ini kan tidak terlalu membutuhkan banyak orang orang lain lah kesalahan kita buat sendiri bisa mendesain dengan kanva juga bisa seperti itu tidak masalah atau mungkin kalau membuat video profilnya disitu ya bisa tapi tentunya harus ada orang lain yang membantu disitu tergantung kebutuhan mana yang kebutuhan yang paling mendesak disitu ya seperti itu menurut saya tapi gak apa-apa konsultasi ke bunanta atau DPA nya ya harusnya DPA karena DPA itu yang paling penting memberikan saran masukan ya seperti itu kalau saya sifatnya pribadi sifatnya pribadi memberikan sebuah gambaran ini industri ini di berbasis TA gitu Nabilah kalau DPA ini kita nunjuk sendiri apa dipilihkan DPA yang dari dari awal itu Nabilah siapa DPA nya siapa itu DPA nya DPA nya itu udah itu yang daya komunikasi gitu nanti kan kalau magang kemarin yang dua bulan itu belum ada DPA apa emang tidak dibuatkan DPA sama Pak Indra jadi yang sekarang yang enam bulan ini baru oh kalau kalau saya kan gak boleh membimbing ya kalau saya gak boleh membimbing jadi saya sifatnya memberikan sebuah pandangan pribadi jadi saya gak membimbing gak menguji nanti di tugas akhir saya gak boleh membimbing dan menguji saya sifatnya dapat pribadi jadi DPA nya itu DPA sejak awal itu udah Nabilah yang mungkin DPA komunikasi DPA awalnya siapa ajak pertama masuk BW itu aja sudah sementara itu kalau pun nanti ya konsumsi dulu dengan pun nanti kira-kira bu saya makan mau makan di sini apa gimana bu gitu aja yang baik-baik saja gitu apa keputusannya boleh atau tidak dari pun nanti saya seperti itu ya tidak usah ini hanya pendapat pribadi karena kebetulan saya kemarin sempat menguji dan membimbing si teman-teman yang magang di sana di badian dan di mana di itu di situ di perbatasan Banyuang itu itu saja yang siapanya memberikan karena kebetulan terplanning di situ sekaligus saya sedikit menyinggung tentang TA itu kembalikan lagi ke pun keputusan seperti apa gitu ya pendapat saya seperti itu kok sudah itu sekarang Pak Pandu kok tidak boleh kenapa tidak boleh karena saya belum menjabat fungsional saya baru masuk di UPW saya kan tahun 2019 jadi apa namanya baru saya kan masih dosen baru di situ jadi belum boleh ada aturan baru kemarin berbulan lalu bahwa dosen yang belum memiliki jabatan fungsional itu tidak boleh membimbing dan menguji mahasiswa jadi seperti itu terima kasih Pak Pandu sama-sama siapa lagi silakan yang mau bertanya atau mungkin diskusi silakan ayo silakan saya mau bertanya Pak silakan saya bu berarti nanti kalau kita waktu makan terus ada hal-hal kepentingan seperti apa apapun yang kita lakukan itu didokumentasikan apapun sudah baik itu misalnya bersih-bersih baik itu ya TA berbasis projek atau TA berbasis industri itu didokumentasikan sebanyak mungkin jangan sampai lupa itu kita seharinya kita seharinya ngetik misalnya kita minta bantuan temennya kalau ada berdua disitu saling bergantian mendokumentasikan karena apa kita gak pernah tahu ya kebutuhan kita nanti di TA nanti apa gitu loh ada saat kita sudah selesai magang selesai 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 semuanya terus kita masih bingung nanti dokumentasi ini apa gitu itu salah jadi kita misalnya makan di misalnya di hotel di back office misalnya di back office ngapain misalnya kita membantu proses mungkin ada event ya kita dokumentasikan kegiatan kita selama event berlangsung kita ikut rapat di foto atau di videokan kemudian ikut misalnya menata ya menata panggung ya kita dokumentasikan kita dokumentasi ada video ada foto apapun yang kita lakukan kesehariannya kita coba untuk didokumentasikan karena kita nggak tahu kita butuh apa nantinya butuh yang mana lebih baiknya kita sediakan dari awal daripada nanti kita kebingungan di akhir cepat itu karena itu juga bisa nanti menjadi sebuah dokumentasi kegiatan kita selama magang di suatu tempat baik itu di destinasi atau mungkin di industri jadi kita bisa membuat sebuah gambaran kalau kita pernah magang di sini kita ngapain gitu loh itu lebih baik daripada kita kosongan jadi seperti itu ya artinya emang ya itu akhirnya kembali lagi ke kebutuhan kita gitu loh kita butuh untuk itu bukan hanya sekedar tulisan nanti hari ini kita ngapain ditulis dana tangan supervisernya hari kedua ngapain ditulis kemudian enggak seperti itu tapi kita punya dokumentasi nah jadi kalau seandainya ada suatu dosen yang kita kan gak tahu dosen penguji itu kan ada-ada yang mencari jalan ya untuk apa ya kekurangan kita seperti di mana ya kita tunjukkan bu ini pak ini sudah kita emang bener kita melakukan ini misalnya ikut rapat ikut presentasi misalnya seperti itu ya kita tunjukkan gitu loh jadi bukan misalnya kita ikut rapat tapi bukan fotonya kita gitu loh yang dipoto adalah rapatnya bukan kita gak masuk di situ artinya kita yang ngambil foto bukan tapi kita di dalam rapat itu kita diambil juga gak ikut foto selfie atau mungkin dipotokan oleh staff yang lain jadi kita ini berada dalam satu rapat ruangan ya kita kelihatan di situ wajah kita kelihatan bahwa kita juga ikut rapat di situ atau mungkin presentasi bukan ini yang presentasi adalah supervisor kita ya bukan seperti itu tapi kita ikut di situ untuk mendengarkan artinya kita dianggap oh memang bener ikut mendengarkan atau mungkin bahkan menjadi presenter di situ jadi kitanya yang didokumentasikan bukan bukan orang yang lain gitu loh maksudnya ya foto selfie lah karena memang seandainya banyak kita makanya di suatu tempat itu sendirian ya kita foto selfie aja kalau emang tidak bisa misalnya minta bantuan orang lain untuk mengambil foto kita foto selfie di situ kita rapat kemudian kita lagi ngetik ya kita taruh HP-nya untuk kita ambil foto atau videonya sedikit saja gitu jadi ada dokumentasi ya nanti dari setelah selesai semua misalnya 5 bulan atau 2 bulan selesai kita punya dokumentasi banyak sudah cukup kita gak ada masalah di sini dokumentasi karena emang sudah cukup di situ kita gabung-gabungkan video kita dari awal sampai akhir bisa kita gabungkan jadi ini kalau ada pertanyaan suatu saat ada pertanyaan dari dosen ini kok kurang dokumentasinya tunjukkan aja videonya bahwa kita sudah melakukan dari A sampai Z gitu gitu loh khususnya yang magang di destinasi karena kalau magang di destinasi itu dianggap tidak ada pengawasan gitu tapi kalau kita magang di industri kan ada supervisernya ada dan sebagainya biasanya seperti itu jadi gak terlalu ketat di situ tapi kalau di destinasi tidak ada supervisernya kita langsung berhadapan dengan kepala desanya poh darwisnya orang-orang yang ada di situ gitu loh seperti itu kalau pendapat saya seperti itu harus didokumentasikan dari awal sampai akhir itu 1 menit 2 menit ya kita nanti harus punya harus punya kalau pengen kita save di google drive lebih aman untuk mengurangi memori yang ada di hp misalnya seperti itu kita cut lagi nanti suatu saat kita ambil kita kita jadikan satu dalam satu file atau border gitu gitu saya baik baik terima kasih oke mungkin yang lain silahkan ayo silahkan yang lain jadi seperti ini kalau kita bicara tentang tour planning di desa wisata seperti ini sudah ya dimana-mana ya akan seperti ini artinya observasi dulu kemudian kita diskusi baru menurumuskan draft baru kita sampaikan kembali kemudian evaluasi lagi kita tes paketnya baru kita jual atau layak jual gitu jadi kalau basisnya adalah perencanaan di desa wisata oke ada lagi yang ditanyakan silahkan atau mungkin didiskusikan kalau membuat kesimpulan sebaiknya dibuat paragraf ya ini bukan item nantinya kalau ada yang buat TA dibuat satu paragraf karena paragraf pertama untuk menjawab rumusan yang masalah pertama paragraf kedua menjawab rumusan masalah kedua rumusan masalah di bab 1 1.2 habis itu merumusan masalah ya ada lagi yang ditanyakan selain ini tour planning mungkin ini pertemuan terakhir kayaknya di saya target tour planning mungkin setelah ini mungkin dilanjutkan oleh dosen yang lain saya perlu tahu siapa nanti yang lanjutkan materi ini seperti sudah cukup ini pertemuan saya tugas-tugasnya sudah selesai semua terkait dengan pembuatan ini pembuatan apa ini paket tour kemudian yang lain saya belum cek pembuatan paket hodil kemarin tugas paket hodil kemudian link youtube kemudian link youtube nanti di cek kembali kemana yang belum pembuatan paket city tour sudah cukup tugas-tugas dari saya bisa saya pergunakan untuk pemenilaian di was ya oke ada hal yang ditanyakan kembali terkait dengan desa wisata ini tour desa wisata saya mau bertanya silahkan kalau misalnya apa namanya kalau magang di tempat yang sedikit maka kegiatannya itu kan juga sulit kalau mengisi untuk TA sendiri itu kira-kira solusinya gimana kalau misalnya kita memang memilih di suatu perusahaan atau bagaimana itu kan dia juga punya keinginan gitu tapi juga enggak tahu nanti praktiknya gimana solusinya gimana apa kita harus benar-benar aktif di tempat magang kita atau gimana terima kasih iya iya memang itu salah satu kendala juga semalam hari kemarin malam itu si paris angkatan 2000 berapa paris itu pimpinan saya juga 2000 17 paling itu magang di tempat yang memang kebetulan dia makan di hostel maka di hostel kegiatannya enggak ada karena caranya kegiatannya kan kalau hostel itu kan ya kebetulan di musim yang pandemi ini kan ya sangat sulit mendapatkan tamu gitu jadi kegiatannya enggak terlalu lebih banyak kosongnya daripada faktinya jadi akhirnya dia kesulitan pertama kesulitan mengisi kegiatan rutin kesehariannya apa kemudian yang kedua paling urgent lagi adalah dia kesulitan memilih tema temanya apa ya jadi jangan bingung saya sendiri juga kebingungan akhirnya karena dia sendiri tak tanya kegiatan mau ngapain ya ini kegiatannya ini enggak bisa dibuat untuk apa namanya judul ya akhirnya kembali lagi ke dia sendiri pusing gitu sampai dia harus lama untuk penyelesaian TA-nya sampai sekarang kan semalam ya semalam kemarin malam ya kemarin malam kesini ya bingung ya masih banyak yang harus diperbaiki ya enggak tahu ini nanti pimpinan keberapa nanti seperti apa karena emang ya itu karena kesulitan makanya kalau tempat kalau bisa ya memang saya hanya berpesan kalau bisa cari tempat yang memang benar-benar disurvey dulu ya sebelum mendapatkan tempat disurvey dulu apakah kegiatan disitu itu banyak atau tidak gitu loh ya memang event itu kalau sekarang memang sangat sangat terbatas misalnya tapi disitu kan mungkin ada kegiatan yang mungkin misalnya belajar mendesain itu juga bagian dari kegiatan ya belajar mendesain layar menggunakan korel atau photoshop itu bagian dari kegiatan disitu itu kalau bisa didokumentasikan belajar membuat presentasi atau proposal misalnya itu juga bisa bagian karena belum ada kegiatan eksternal disitu jadi internal artinya kita bisa meningkatkan kuartas diri kita dengan makang disitu ya belajar ini belajar itu dan sebagainya belajar komunikasi keterampilan presentasi disitu itu juga bagian dari kegiatan ya semua tergantung dari kita juga artinya kita ini dari awal sudah harus menyampaikan ke perusahaan yang bersangkutan khususnya supervisor kita nantinya pak bu saya harus ada kegiatan yang harus diisi setiap harinya gitu aja bilang jadi saya harus mengisi kegiatan pada saat saya makan seharinya ngapain gitu saya mohon diberikan kegiatan entah itu belajar apa kalau memang tidak ada kegiatan belajar apa belajar apa jadi tetap ada kegiatan harus bisa saya isikan di kasaran logbook saya seperti itu jadi di awal harus ditekankan seperti itu ya tapi kalau yang belum mendapatkan tempat magang coba disurvei dulu ya ditanyakan kalau dulu kalau memang di tempat magang itu sudah pernah dibuat magang oleh kakak tingkat cari nomor telepon dari kakak tingkat kira-kira ditanyakan ke mereka kira-kira kegiatannya apa disitu ya kan kita punya referensi akhirnya referensi buat magang di tempat yang kita inginkan seperti itu karena kakak tingkat sudah pernah makan disitu gitu loh kira-kira apa bagaimana karakter orang disana seperti apa karena gambarannya insya Allah kakak tingkat akan memberikan informasi yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya seperti itu tapi yang jelas kita harus benar-benar jadi memanfaatkan situasi disitu ya artinya memang kita harus melobi sana-sini agar merekis ya kembali lagi ini juga juga berus perhatian kita harus apa ya misalnya ya kita punya satu supervisor kita hubungi komunikasi dengan hanya satu orang itu saja jangan apapun siapapun yang ada di baik itu swap pump-nya baik itu cleaning service-nya baik ada di sana khususnya staff yang ada dalam satu ruangan kita harus ajak kerja ajak komunikasi jangan sampai kita merasa bahwa saya supervising ya pak ini ya pelabu ini ya wish komunikasi dengan pak itu itu saja jangan karena yang staff yang lain itu disitu itu bisa bisa apa ya bisa ngajari kita macam-macam ya mengajari kita ini sebagai bagian dari apa yang bisa kita tulis di laporan hariannya misalnya dari pak yang setelah itu ada misalnya ada lima orang ya bisa kita minta ajari di pak ini misalnya kalau mereka gak sibuk misalnya itu bisa diisi misalnya call off ya misalnya misalnya tidak ada event misalnya di event organizer tidak ada event ya kita minta ajari pak bu saya minta ajari ini dong misalnya kemudian di hari kedua tolong-tlong di ajari ini kan masing-masing staff itu punya bagian sendiri-sendiri jadi semuanya harus diajak ngobrol harus baik-baik sama mereka dengan di itu itu solusinya kalau emang disitu off ya tidak lagi tidak ada event biasanya seperti itu ya kita harus jeli-jeli ya memanfaatkan situasi tentunya semua orang dari disitu harus diajak komunikasi jangan sampai kita hanya duduk diam menunggu kasarannya menunggu orang lain minta bantuan ke kita jangan kita harus menawarkan diri pak bu ada yang bisa saya bantu biasanya seperti itu oh ya mbak ini misalnya membuat ini ya deh ini membuat ini mampu tidak bisa saya membuat ini tolong diajari dong misalnya diajari pastinya nanti itu sudah bagian dari hal yang bisa kita tulis di laporan keseharian belajar buat ini seperti itu otomatis ya mereka akan senang gitu loh itulah manfaatnya itu pernah terjadi ya kasus yang kemarin juga apa yang namanya sampai di karena mungkin ada masalah internal disitu salah satu saya dengar itu karena memang si anak itu lebih apa ya diem ya di tempat kerja di tempat makang itu diem cuek ya dengan lingkungan sekitarnya masih cuek dengan lingkungan sekitarnya itu tidak tidak apa ya tidak apa merasa merasa mandiri gitu dia tidak membutuhkan staff yang lain tidak membutuhkan orang yang ada disitu akhirnya si supervisernya meminta kita untuk menarik kembali si anak itu ke kampus tidak mau makan disitu gitu loh jangan sampai ya kasihan kembali lagi ke dia semakin lama lagi cari makangnya gitu kasihan makanya harus apa ya kita harus baik-baik yang ada disitu baiki semuanya yang ada disitu solusinya solusinya baiki semua yang ada disitu agar orang-orang yang ada disitu itu membantu kita gitu secara gak langsung membantu kita berikan ilmunya misalnya orang itu kok pinter ngomong ya cara ngomong gimana cara berkomunikasi yang baik ya tanya itu sudah bagian dari hal yang bisa untuk kita masukkan dalam laporan kita foto kita lagi belajar misalnya komunikasi kita foto videokan misalnya itu bagian dari laporan cukup sudah kita isi supervisernya siapa tantangan kemudian visualinya lagi kita presentasi kok pak itu kok pinter yang buat presentasi misalnya belajar itu itu kita videokan kita masukkan laporan bisa sudah hari kedua oke seterusnya berarti kita harus ngomong bener-bener kreatif kemudian komunikatif dengan orang-orang dari sekitarnya jangan sampai kita merasa bahwa eksklusif eksklusif jangan kalau kita merasa eksklusif disitu ya always gak akan dihiraukan sama orang-orang disitu ya kan bingung kita kembali lagi kita kita akan bingung nantinya ya beneran mungkin dimakan gak ada masalah setelah magang setelah magang kita bingung aku bingung apa ya temanya apa juga bingung akhirnya gitu loh jadi kuncinya itu kita harus baik pada semua orang yang ada di tempat magangnya magang kita itu kemudian kita harus kreatif kita harus jeli memanfaatkan situasi yang ada disitu ya itu karena memang kita gak akan pernah tahu ya nanti rezeki entah disitu atau tidak gitu loh maksudnya setelah nanti selesai magang ada di dipanggil oleh mereka untuk bekerja disitu kan ya kita gak pernah tahu gitu loh karena si mungkin informasi dari staff yang dia situ misalnya oh misalnya vikul itu enak anaknya itu enak ramah kerjanya cepat si staff itu pasti ngomong ke pimpinannya pimpinannya pasti si apa namanya coba direkut dah vikul kerja disini misalnya seperti itu kan memungkinkan hal seperti itu kalau kita baik dengan orang dengan bawahan saya bukan kita harus baik dengan pimpinan saja tetap kita harus baik dengan teman-teman yang ada di sekitar situ karena kita berhubungan dengan berkomunikasi dengan mereka lebih lebih banyak gitu loh itu respon mereka kalau mereka bekerja dengan kalau mereka membutuhkan kita tentunya mereka akan senang gitu loh sudah pastinya senang gitu loh kalau sudah butuh dengan tenaga kita pasti mereka sudah merasa senang gitu kecuali kecuali kalau kita sudah mereka menganggap kita ini menjengkelkan misalnya ya gak mungkin lah direkut ke tempat kerja mereka gak mungkin pasti gak mungkin gitu jadi kita harus seperti itu ya menurut saya harus kreatif ya kita menyingkapi hal seperti ini jangan sampai kita pada setelah selesai megang kita bingung kita bingung apa yang harus kita ambil temanya apa menulis apa bingung ya jangan kita fikirkan dari awal kita mengapain ya di tempat kerja kira-kira ada kerjaan enggak ya kalau gak ada kita gudung apa ya gitu kita menurut sekarang seperti itu gitu baik pak terima kasih sama-sama siapa lagi silahkan ngomong masih ada waktu saya mau bertanya lagi pak silahkan saya bu menurut dari bapak tadi kan apa kalau gimana ya kalau kita jarang ada kegiatan terus ada ngobrol-ngobrol santai sama atasan atau entah teman kerja gitu kalau kita dapat teori berarti bisa dimasukkan ke laporan enggak pak bisa itu bagian dari pendidikan atau transfer keilmuan kan gitu ya misalnya dia cari pembuatan apa gitu ya itu bagian dari hal yang bisa kita catat disitu ya makanya aku ngomong kenapa kita harus penting mencari komunikasi yang baik sebanyak mungkin disitu gitu loh jadi tidak hanya eksklusif aku ini mahasiswa aku mahasiswa terus aku ini eksklusif gitu bukan malah sebaliknya kita disitu ke tempat baru ya kita harus benar-benar bisa menyusahkan diri dengan lingkungan bukan orang lingkungan itu menyusahkan diri dengan kita dan kebalikannya kita harus menyusahkan diri dengan lingkungan jadi semakin kita banyak orang banyak dekat dengan orang yang ada disitu semakin bagus ya artinya ya seperti tadi ngobrol ringan dengan pimpinan itu bisa nanti disitu nanti ada apa namanya informasi-informasi bisa kita dapatkan itu bisa kita catatkan disitu misalnya nanti nanti saya saya pun nanti kita ajak ya nanti ke presentasi disana misalnya itu kan sudah satu poin lagi nanti oh nanti kita bahan nanti di tanggal misalnya tanggal tanggal sekian nanti kita ajak nanti presentasi tanggal sekian itu sudah bisa untuk kita ngisi logbooknya sudah enak sudah ada apa ya itulah manfaatnya secara komunikasi gitu ada dulu anak magang dari saya juga nangani anak magang dulu di dinas parisata jadi saya bagian nangani anak magang dari berbagai kampus ya khususnya di Malang kemudian di SMK gitu saya perhatikan anak-anak magang itu anak-anak magang kalau gak diketuk palu yang diketuk ketuk itu adanya dipukul dulu kasih tugas baru mereka bergerak kalau menurut saya itu salah jadi kita ini kita harus fleksibel kalau misalnya staff di situ misalnya ada yang rasa bahwa kelihatannya kok padat ya kerjaannya coba tawari kerjaan coba tawari kerjaan Pak Bu apa yang bisa saya bantu gitu loh pasti mereka oh gak ada gak masalah kita mundur gitu loh kemudian kita kita lain-lain lagi misalnya Pak Bu kok kelihatannya bisa kok sibuk ada yang bisa saya bantu gitu oh iya nih misalnya seperti itu itu sudah bagian dari kegiatan harian bisa kita masukkan di situ enak sudah kita hari ini bantu administrasi misalnya keuangan di situ gak ada masalah gitu loh kita catat di situ administrasi keuangan gitu datang-datang belionya gak ada masalah gitu loh jangan kita diem itu banyak ada satu lagi anak SMK dulu anak ini sangat fleksibel sekali anak fleksibel sekali artinya selalu menawarkan apa ya bantuan sangat menawarkan bantuan misalnya Pak tak buatkan kopi ya jadi bahasa awalnya saya buatkan kopi ya gitu loh awal-awalnya oh iya bes gitu keseharian seminggu dua minggu dia bahasanya sudah berbeda Pak tak buatkan kopi ya gitu jadi kedekatannya dia itu lebih lebih apa ya karena memang proses selama dua minggu mungkin dia merasa sungkan tapi setelah dua minggu dia sudah merasa enak komunikasi akhirnya kita yang menyuruh dia juga gampang banyak tolong dibantu ini sama namanya si staff ini tolong dibantu buatkan ini akhirnya kerjaan itu dia menghampiri sendiri gitu loh enggak perlu dia mencari kerjaan jadi ya apa caranya disitu cari celah gitu oh Pak ini karakternya seperti ini kaku misalnya ya apa caranya gitu loh ya oh bu ini kok kasar itu cewek dia apa caranya bisa mendekati pak ibu ini misalnya gitu loh jadi kita harus paham orang-orang yang sudah disikuti sekitar situ dengan pertanyaan misalnya pertama pertanyaan adalah Pak bu apa yang bisa saya bantu gitu dari situ sudah akan ketahuan karakter si orangnya yang bersangkutan gitu loh sehari dua hari seminggu mungkin adik-adik sudah bisa metaka orang-orang dari jantai seperti apa sih karakternya oh orang-orang ini orang ini pak ini senang-senang ngerasanya misalnya seperti itu ya apa caranya gitu mendekati orang itu panjang-panjang gitu nanti usur kedekatan itu nanti akan apa ya berimpas kepada kegiatan kita pasti kegiatan itu menghampiri kita pasti sudah karena tidak ada gap diantara kita dengan mereka maksudnya apa ya menghilangkan tirai ya menghilangkan tirai gapnya kita jadi pastilah kerjaan kerjaan kita itu akan akan datang sendiri tolong tolong dibantu misalnya saya tolong dibantu ini itu sudah poin saya ditulis setiap harinya besoknya lagi banyak pasti kerjaan kita kalau triknya seperti itu kalau menurut saya karena kebetulan dulu bagian saya itu kalau enggak dulu saya kasih kerjaan karena itu dari misalnya dari sastra sastra jerman ada sastra jerman sastra mandarin dan sebagainya saya juga bingung namanya kita makan di dinas pariwisata kok sastranya sastra jerman sastra yang artinya bahasa yang murni ya bukan bahasa asing bahasa inggris gitu saya juga bingung kita sendiri ya sebagai supervisor disitu bingung mengarahkan dimana ya mereka akhirnya ya saya punya bahan apa namanya artikel untuk mengisi website tolong dong diartikan dari bahasa indonesia ke bahasa inggris dari bahasa inggris ke bahasa jerman atau bahasa mandarin jadi di website itu kita baiknya ada tiga bahasa bahasa indonesia bahasa bahasa inggris sama bahasa satunya lagi mandarin atau jerman jadi masing-masing website punya itu bahan saya karena saya berpikir mereka pasti harus memberikan laporan harian gitu loh jadi mereka ini loh bisa misalnya hari ini mengisi website ini misalnya di screenshot dikasihkan ke mana dibuatkan laporan harian gitu seperti itu jadi kita ini yang berpikir juga kalau ya kebetulan saya berpikir ke situ juga tapi kalau mungkin orang lain kan belum tentu juga memikirkan nanti nanti tugas ngapain masuk tugasnya fotokopi hari ini fotokopi hari ini membeli materai misalnya seperti itu kan kegiatan makan seperti itu bukan laporan makan gitu saya ya 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 pak jadi kita harus kreatif kreatif mencari celah yang ada di situ tempat makan kita kalau makan di industri karena punya orang jadi itu intinya seperti itu gambarannya oke saya pun ada lagi pikul atau siapa lagi yang mau masih diskusi sudah cukup gak ada lagi cukup ya terima kasih mungkin ini yang saya sampaikan insyaallah sudah cukup untuk menilai ada tugas beberapa tugas nanti ada di cek sendiri kira-kira ada tugas yang masih belum belum di upload atau di cek lagi agar nantinya saya menilai bisa full takutnya saya belum upload tugasnya saya gak bisa nilai akhirnya kosong saya juga bingung nantinya memberi nilai mungkin ini bisa sampaikan terima kasih mohon maaf apabila salah ada salah kata salah ucap dari saya selamat diberikan kesehatan keselamatan buat adik-adik semua lancaran dari segi barokah baru bapak-ibu di rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih pak makasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati